Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang saya banggakan Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atta Fisal disini saya akan memutarkan sebuah video dan video ini akan kami kontrakan kami kritiki dan akan kami pertanyakan dari mana dasarnya karena saya kira apa yang sudah disebutkan oleh Buya Arozi ini tidak pernah saya temukannya dan saya kira apa yang sudah disebutkan juga sama Buya Arozi ini ada sebuah hal yang perlu dipertanyakan dari mana dasarnya akhirnya saya memutuskan untuk mengkritiki saya memutuskan untuk memberi sebuah pemahaman bagi kalian-kalian semua tentunya para netizen masalah sampian tidak sependapat masalah sampian sependapat dengan Buya Arozi terserah anda-anda semua yang penting disini terlebih dahulu kita tonton dulu video dari Buya Arozi dan setelah itu saya akan sampaikan beberapa kritikan yang mungkin sangat penting untuk kalian pahami bersama dan tentunya juga bagi saya seperti itu kita tonton dulu jadi seperti ini jadi seperti itu ya sangat jelas sekali tentang apa yang sudah dilontarkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Buya Arozi saya tidak mau mengatakan jelas benarnya akan tapi saya ingin mengatakan jelas ini perlu dikritiki kenapa saya katakan seperti itu kok jelas perlu dikritiki karena memang dari apa yang sudah disampaikan oleh Buya Arozi ini sangat aneh gitu ya dan nanti kalau Buya Arozi tidak terima dengan apa yang akan saya sampaikan ini silakan sampaikan data-datanya apakah benar apakah benar malaikat yang tugasnya mencatat aman perbuatan manusia sekarang ditambah membisiki orang yang mulia dan ini perlu dipertanyakan soalnya ketika kita mau membuka dari bahasa kiroman kati bin atau bahasa yang sudah disampaikan oleh Buya Arozi kalau kita mau mengkaji ini mengkaji dari sisi tafsirnya dan mungkin nanti Buya Arozi ini memiliki data-datanya silakanlah dilontarkan akan tetapi menurut pandangan dari pemahaman yang sudah saya kaji Buya Arozi ini mungkin tidak menyadarinya kalau dirinya salah mungkin atau mungkin bisa saja Buya Arozi ya memiliki data khusus bahwasannya malaikat pencatat amal juga sudah ditambah kalau menghadapi orang yang mulia sehingga juga bisa membisiki oh kamu salah oh seharusnya seperti ini mungkin seperti itu artinya Buya Arozi ini perlu dikritiki karena apa yang sudah disampaikan ini ini sudah kalau kita cek di dalam tafsir jalan lain maka ada sebuah kekeliruan saya tidak tahu kekeliruan ini memang beliau ya lupa tahu ya sengaja karena memiliki data tapi saya membuat video ini merasa harus ya untuk melontarkan hal ini ya masalah sampian sependapat dengan saya atau Buya Arozi monggo-monggo silakan saya tidak memaksa kalian semua netizennya kan tapi mari kita kaji dari bahasa kiroman katibin ini dari wa inna alaikum lahafidin kalau kita kajiin atas kalian-kalian semua sesungguhnya atas kalian-kalian semua itu ada yang mengawasi ada yang menjaga ya paham sesungguhnya atas kalian itu ada yang mengawasi siapa minal malaikati minal malaikati li'ak malikum dari malaikat-malaikat li'ak malikum untuk apa untuk mengawasi perbuatan-perbuatan kalian ya kemudian ada bahasa kiroman katibin kiroman Allah mulia di sisi Allah katibin maksudnya apalah pencatat para manusia itu kalian-kalian semua jadi bahasa kiroman katibin ini gak ada yang namanya membisiki orang yang mulia adanya katibin ini mencatat jadikan kalau kita pahami dari bahasa katibin saja sudah membuahkan makna kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia sebagai pencatat aman malaikat yang menjaga mengawasi kalian-kalian kemudian lanjut ya'lamuna mataf'alun mengetahui apa yang kamu perbuat apa yang kalian perbuat jadi bukan membisiki jadi kalau ada orang yang melontarkan malaikat kiroman katibin sebagai malaikat yang mengawasi perbuatan manusia ini kok malah pindah profesi ataupun ya ada profesi tambahan yakni apa membisiki orang yang mulia entah apa maksudnya orang mulia itu tapi yang terpenting ini kalau menurut pandangan saya ini sudah keliru ini sudah menyalahi masalah sampian nanti memiliki data-data mengenai hal ini mungkin silahkan letarkan artinya kiroman katibin atau bahasanya inti kiroman katibin ini keliru kalau nanti malaikat yang mencatat ini ditambah profesinya yakni membisiki orang yang mulia atau apalah yang dimaksud anda itu tapi yang saya pahami itu membisiki membisiki jadi kalau anda menggunakan bahasa seperti itu menambahkan profesi malaikat oh ini kan gawat nanti artinya saya disini ya merasa aneh saja dengan apa yang sudah disampaikan oleh antur jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya saya ya merasa aneh lah terdengarnya itu ya tidak biasa lah saya mendengarkan yang mana malaikat itu tugasnya mencatat amal perbuatan manusia kok sekarang ada tambahan yang namanya membisiki orang yang mulia nah ini ini sekaligus saya bertanya ya sekaligus saya bertanya tapi nanti kalau anda memiliki data-datanya silahkan disebutkan dari kitab apa nah itu sangat perlu karena ini tidak sering yang saya dengar atau tidak masur saya dengar dari dulu-dulunya semenjak saya ngaji jadi saya perlu pertanyakan dan perlu saya lontarkan kritikan ini karena di dalam kitab yang saya pegang ini gak usah tebel-tebel kitabnya hampir baca di tafsir-tafsir yang lainnya saya sudah ya kira-kira yang saya cek itu ada beberapa tafsir tapi saya bawakan ini karena memang maknanya itu sama persis tugasnya itu mencatat perbuatan manusia yang mana malaikat itu profesinya mengawasi manusia dan juga mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan manusia dengan apa dengan ya'lamuna ma'ataf alun dengan ayat itu mengetahui jadi malaikat-malaikat pencatat itu mengetahui ma'ataf alun apa yang diperbuat oleh manusia oleh kalian-kalian semua artinya apa jadi kalau ada sebuah narasi yang seperti ini perlu dipertanyakan jangan diam saja perlu dipertanyakan karena kalau kita berbicara mau bertasawup seperti itu kita harus mengukur dari apa yang ada dulu jangan lalu kita menyampaikan sedangkan tidak memiliki dasar jadi seperti itu masalah Anda nanti memiliki dasar atau di ayat-ayat lain di surat-surat lain nanti silahkan tunjukkan ya artinya saya melontarkan seperti ini ini sebagai rasa kepedulian saya kepada Antum Buya Arosi karena saya kira apa yang sudah Anda sampaikan apa yang sudah Anda lontarkan itu kayaknya Anda lupa atau apalah itu atau memang memiliki datakan tapi disana tidak menyampaikan dari mana dalilnya dari mana pemahamannya diambil dari kitab apa mungkin ya lupa lah sehingga saya ingin mempertanyakan kepada Antum dari mana pemahaman itu malaikat yang dulunya mencatat yang mulai dari kemarin mencatat kok sekarang nambah profesinya ketika di orang yang mulia kenapa kok sudah membisik-bisik berbisik-bisik nah itu kan aneh jadi karena keanehan ini saya perlu menontarkan hal ini masalah kesalahpahaman saya nanti tentang apa yang sudah saya pahami dari ucapan Antum ya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itu yang saya pahami mungkin itu saja akhirul kawul ini yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh